Halo ibu-ibu yang cantik mas-mas yang ganteng dan semua yang ikutin channel kami masak yuk Assalamualaikum apa kabarnya ibu-ibu semua yang ikutin channel kami masak yuk mudah-mudahan ibu-ibu semua pada sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun dalam lindungan Allah SWT hari ini dapur mama bay mau memasak buat makan malam masakannya yang sederhana aja ya ini dengan bahan telur mama bay mau membuat telur ala mama bay dengan telur dadar padang ini bahan-bahan dasar utama telur yang sudah dicuci 5 butir atau 5 buah sama tomat yang sudah dicincang buur telur sudah dicincang kita pakai kol daun bawang pakai bombe kalau tidak ada bombe pakai bawang merah juga jadi ya bu ya dan kita menambahkan sedikit cabai yang sudah dipotong halus dan ini bumbu-bumbu yang sudah disiapkan ada bahan putih yang sudah diulek atau digiling kaldu ayam atau sapi selera ibu-ibu lada bubuk dan sejumput garam kita menambahkan tepung beras supaya nanti telur awet tidak gampang lembek walaupun sudah dingin ini mama bay mau mempersiapkan dulu telur kita pecahkan telur mama bay memakai 5 butir telur lalu kita memasukkan bumbu-bumbu yang sudah kita siapkan ada kaldu secukupnya lada bubuk bawang putih yang sudah diulek secukupnya garam dikira-kira aja kalau telurnya banyak garamnya tinggal nambahin kita kocok lepas ya bu ya lalu kita menambahkan dengan tepung beras tadi mama bay pakai 1,5 sendok tepung beras kita aduk jadi satu ibu ini tepung berasnya sudah merata lalu mama bay memasukkan kol yang sudah dicincang daun bawang wortel tomat dan juga bawang bombe yang sudah kita iris kecil-kecil cabai merahnya apabila ada yang enggak suka cabai enggak usah dipakaiin ya bu ya kita aduk jadi satu kita siapkan minyak panas buat goreng si telur ini sudah merata ini masih ada sedikit tomat sayang kita masukkan dulu nanti ketinggalan nangis kita siapkan penggorengan atau teflon minyak secukupnya kita masukkan kita pinggirin dulu wadahnya apinya kecil aja ya bu ya biar enggak gampang gosong kecil tapi sama dilihat yang cantik ini mama bay telurnya sudah setengah matang nah ibu-ibu jangan lupa ya mempersiapkan tep polon satu lagi dipanasin supaya nanti tidak ribet baliknya cukup dengan kita tuang ke sini supaya tidak menyulitkan ya bu ya dan juga nanti matangnya merata cara mudah supaya balik telurnya lebih gampang ibu-ibu yang cantik ini telur sudah setengah matang maaf ya teploni kekecilan mau mama bayi pindah dulu ya ini ibu-ibu sudah mama bayi siapkan teploni yang satunya karena kekecilan ini ternyata telurnya jadinya banyak telur ditaruhin sayur-mayur jadi banyak sampai tidak muat kita tunggu sampai matang bentar lagi kita tunggu ya ibu-ibu yang cantik ini telur ala mama bayi sudah matang ini bu hasilnya oh iya ibu-ibu yang cantik cara membaliknya pakai dua teplon ya bu ya karena kalau dibalik begitu suka pecah jadi kita harus pakai dua teplon supaya tetap utuh bagus ini waktunya ngangkat kita matikan apinya kita angkat dan kita potong-potong halo ibu-ibu yang cantik ini hasil telur yang tadi mama bayi buat ini hasilnya cakep banget tebel silahkan mencoba ya ibu-ibu yang cantik di rumah mudah-mudahan ibu-ibu bisa melakukannya dan mudah-mudahan bermanfaat resep dari mama bayi terima kasih banyak yang sudah ikutin channel kami sampai jumpa lagi wassalamualaikum dadah mama bayi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati